Sementara itu Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana tiba di Kiev, Ukraina pada Rabu pagi waktu setempat. Selama satu hari berada di Ukraina, Jokowi diagendakan melakukan sejumlah kegiatan termasuk bertemu dengan Presiden Ukraina, Vlodymyr Vizelensky. Setelah menepu perjalanan selama 11 jam, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina pada Rabu pagi waktu setempat. Presiden dan Ibu Negara disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia, dan Pejabat KBRI Kiev. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana bertolak ke Ukraina dari Polandia selasa malam waktu setempat. Presiden yang didampingi Menlu Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina. Berperan sebagai pelaksana tugas Presiden selama Jokowi berkunjung ke Eropa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, lawatan Jokowi kedua negara yang tegak berkonflik merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia. Di Ukraina, Presiden dan Ibu Iryana akan mengawali kegiatannya dengan mengunjungi puing-puing kompleks apartemen Lipki di kota Irpin. Pada siang hari, Presiden Jokowi akan ke Istana Marijinsky untuk bertemu dega Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sore harinya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas akan kembali ke stasiun Central Kiev untuk bertolak menuju Polandia. Setelah dari Ukraina, Jokowi akan ke Rusia untuk bertemu dega Presiden Vladimir Putin. Tim Liputan Anyus melaporkan.